3, 2, 1, 0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan memberikan tips menggantui lampu zain atau lebih dikenal dengan lampu rating sebenarnya mobil saya ini mobil agia tahun 2013 saya hidupkan lampu bahayanya yaitu keempat tempatnya menyala mulai depan sampai belakang tapi kebetulan kali ini lampu saya yang sebelah kanan meninggal dunia rip on the piece oke tidak perlu berlama-lama langsung saja kita cek tutorial mengganti lampunya check it out pertama-tama pastinya buka bagasi melalui tombol yang ada di bangku supir sebelah kanan langkah selanjutnya ada dua baut yang harus anda lepas ada di atas dan di bawah jika anda masih pertama kali membuka biasanya agak susah sedikit dikoyang-koyang dan tarik dengan pelahan karena memang disitu ada dua kunci yang mengikat lampu ini nah disini ada tiga buah lampu untuk lampu shine berada di tengah-tengah anda bisa melepasnya dengan memutar sedikit lalu anda tarik selanjutnya untuk melepas lampu juga perlu didorong diputar ditarik juga nah setelah kita belikan lampu rating seperti ini yang seperti standar kita kembalikan seperti ini semula dimana lampu rating ada di sebelah tengah kita pasang sesuai dengan lubangnya tidak mungkin kebalik karena bentuknya ini adalah seperti huruf V jadi pendolnya yang sebelah kanan dan pendol sebelah kiri pendol sebelah kanan dan sebelah kiri membentuk huruf V jadi tidak mungkin ketukar kemudian kita masukkan kita dorong dan kita putar selesai deh nah sebenarnya kita bisa membetulkan lampu mundur lampu mundur yang berada di atas lampu rem yang berada di bawah sini sedangkan disini adalah lampu rating kita masukkan kita colokkan lalu kita putar klokkan sampai bunyi kelomp nah disini ada lubang satu dua ini pastikan pengait ini masuk ke lubang sini itu saja ini lubang ini sama ini masuk ke sini sedangkan ini masuk ke sini ya kemudian anda tekan langkah selanjutnya dipaut seperti biasa nah ini juga dipasang disini gimana mudah bukan nah sekarang lampu rating saya sudah menyala lagi ini adalah faktor yang sangat penting buat keselamatan anda di jalan raya untuk menghindari kecelakaan pastikan anda segera memperbaiki kondisi kendaraan anda yang sedang rusak karena keluarga anda menunggu di rumah semoga info yang saya bagikan bermanfaat jangan lupa di sebelah kanan kiri ada video yang mungkin juga bermanfaat buat anda sampai jumpa di video saya selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih